ini saudaranya sudah mulai perantingan lalu yang di ground ini ini gaya rap panjang hampir 1 meter lebih ini ya ini programan rap dulunya ini gaya meliuk sekarang tak buat seperti ini ini juga masih di ground ini serut oke sekarang saya mau ambil yang di ground karena alas ginter tanaman lain serut juga untuk lainnya sebetulnya inform ini saya mau ambil bahan serut kawan-kawan jadi di kebun yang kecil ini memang saya tanami beberapa bahan baik lokalan maupun yang infonya dari informan ya bahannya ini saya taruh di dalam jadi biar mengikuti seperti yang udah-udah yang lalu dan lebih subur ini saya mau mengangkatnya untuk dipindah di pot biar sinar mataharinya itu cukup masalahnya ini kalah dengan tanaman lain yang pertumbuhannya cukup cepat seperti kimeng dan sebagainya ini ya ini kimeng beberapa juga masih ada itu kimeng-kimeng yang sudah diprogram ada warunnya juga nah ini ya untuk bahannya ini serut ya jadi lokalan disini serut itu masih menjadi favorit di beberapa temen-temen ini lumayan ini untuk apa namanya groundnya dulu jadi saya rasa ini perlu dipindah dan diperbaiki selamat menikmati selamat menikmati jadi sehingga jadi ini untuk perakarannya sudah dilakukan pengaturan ya terima kasih ini sudah kena jadi ini langsung dipindah ini untuk penampakannya sebelum ditanam ini perlu dikurangi per cabang cabang cabangnya ini ini ya ini akar tidak dikurangi langsung tanam ini terus tanahnya pun juga yang nempel dibiarin karena ini dulu bekas di program di program akar akar-akarnya sudah mulai tumbuh ketika dilukai disini banyak yang tumbuh ini ya akarnya menyamping semua nanti kalau sudah ada tempat yang sesuai atau cocok dengan sinar matahari yang cukup ini nanti bisa dilakukan pemindahan biar lebih subur lagi dan tentunya ini itu karena kurang sinar matahari saya gunakan dengan pasir kali yang full ini ya tidak ada pupuknya tidak dipupuk dulu biar lebih adem ini nanti ditambah talangan sini terus daunnya ini nanti di pruning ya terus yang masih panjang ini nanti kalau tidak mengganggu ini dibiarkan paling nanti kalau disungkup itu cuma nanti di ikatkan sini dibuat gini biar sungkupnya muat ya lebih padat untuk medianya ini ya terus untuk penyiraman itu bisa dilakukan kalau sudah oke ya ini kalau masih disungkup itu biasanya satu minggu aja tahan asalkan ini penyungkupannya itu rapat tidak ada lubang udaranya nah ini kan nanti rencana kan begini ya kawah tingkel lah sudah kalau sudah mulai tumbuh subur ini daunnya ini bisa dilakukan pruning jadi ini ini nggak harus penuh talangnya ini nanti fungsinya buat pertama jelas ini nanti menjaga kelembaban media kalau disiram ini nanti kan airnya tidak meluber ke samping kalau sudah hidup tapi sebelum disungkup ini disiram dulu nah ini nanti kalau untuk pengaturan seperti ini di kawatan-kawatan kawati seperti ini ini nanti kalau sudah disini sudah mulai subur daunnya sudah mulai rimbun gitu ya nah seperti ini nanti kan biasanya kalau sudah hidup ini nanti akan tumbuh-tumbuh percabangan baru tinggal pengkawatan taruh di tempat yang terduh terima kasih selamat menikmati